Menanti serangan Iran ke Tel Aviv semakin kuat membuat Israel khawatir. Bahkan Iran dilaporkan akan menggunakan senjata matikan dengan hulu ledak tinggi ke Tel Aviv. Pejabat Iran mengklaim senjata itu belum pernah digunakan Teheran untuk menyerang Israel. Dilansir dari The Times of Israel, pejabat Iran dan Arab yang tadi sebutkan namanya membocorkan rencana Teheran. Mereka menyebut Iran telah mempersiapkan serangan mematikan ke arah Israel. Terlebih, Iran dendam dan murka saat empat tentara dan warga sipil tewas dalam serangan Zionis. Sehingga pejabat Iran itu menyebut respon serta balas dendam diperlukan. Dia mengatakan serangan Iran akan menargetkan lokasi militer jauh lebih agresif daripada sebelumnya. Pihaknya juga membocorkan kemungkinan Iran menggunakan wilayah Irak untuk meluncurkan proyektil. Hal senada disampaikan seorang pejabat dari Mesir. Pejabat itu mengatakan Iran telah memberingatkan Mesir secara pribadi bahwa mereka akan balas dendam ke Israel. Disisilan Amerika Serikat telah mengarahkan pesawat pengabom B-52 ke Timur Tengah pada Jumat 1 November. Selain pesawat B-52, Amerika Serikat juga mengirimkan pesawat, pengisian bahan bakar, dan kapal perusahaan yang tiba pada Sabtu 2 November. Di rancis dari Fox News, pengiriman sejumlah armada perang dilakukan setelah laporan yang menyebutkan bahwa Iran kemungkinan akan membalas serangan Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.